Untuk menyumburkan tanaman kita atau bonsai kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Baik itu dari pemberian sinar matahari yang cukup, serta memberikan nutrisi yang cukup pula untuk bonsai kita. Salah satunya adalah dengan cara pemberian bubuk secara berkala. Apalagi di mana bonsai kita itu dalam masih proses pembesaran ataupun masih proses pemprograman. Jadi kesuburan dan nutrisi itu paling penting untuk bonsai. Bisa kita melakukan dengan cara digron, itu bertujuan supaya akar lebih leluasa memperoleh nutrisi yang ada di dalam tanah. Namun ketika kita melakukan program di dalam pot, salah satu cara yang terbaik adalah dengan cara pemberian atau menggunakan media yang subur serta pemberian bubuk secara berkala. Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pupuk untuk bonsai dan jenis pupuk apa saja yang saya rekomenkan berdasarkan pengalaman saya terhadap bonsai-bonsai milik saya khususnya yang masih bahan atau proses pemprograman. Nah oke teman-teman, banyak sekali ya pupuk yang digunakan dalam bonsai. Biasanya para pebonsai menggunakan kotoran hewan, kambing biasanya. Ada juga dekaftar, dan tidak lupa juga ada yang menggunakan NPK mutiara. Nah sebelum saya membahasnya, saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk, atau agar bonsai kita cepat besar, otomatis nutrisi di dalam media tanam itu harus cukup untuk tanaman kita atau bonsai kita. Dan juga nutrisi itu harus bisa diserap maksimal oleh tanaman kita. Jadi kalau untuk pupuk kotoran hewan, biasanya kotoran kambing itu, itu bagus untuk bonsai kita. Namun kita tidak bisa mengetahui pasti apa saja yang ada di dalam kotoran hewan itu. Pada umumnya tanam kita memerlukan NP dan K. Nitrogen, Pospor, dan Kalium. Nah, nitrogen ini biasanya berguna untuk pembentukan pertumbuhan ya. Dan juga memberikan warna hijau pada daun. Untuk menumbuhkan daun, tunas-tunas itu sangat diperlukan nitrogen. Namun di dalam kotoran hewan, seberapa persen kandungan nitrogennya kita kurang mengetahui ya. Sebelum kita melakukan penelitian secara ilmiah. Nah, jadi pupuk kotoran hewan ini cenderung menurut saya ada plus minusnya. Bagusnya itu bisa digunakan setiap hari pada media dan tidak akan merusak tanah. Namun kekurangannya itu, yaitu akan atau kita tidak mengetahui kandungan pasti dalam pupuk kotoran hewan ini. Biasanya dalam masa vegetatif kita membutuhkan nitrogen yang cukup atau yang banyak. Jadi kita tidak mengetahui berapa kandungan nitrogen di dalam kotoran hewan ini. Dan yang kedua pupuk ekastar ya, saya ekastar atau slow release. Jadi pupuk ekastar ini sudah lumrah digunakan oleh para pebonsai. Namun bisa kita lihat pupuk ini cenderung digunakan atau banyak digunakan untuk bonsai-bonsai yang memang yang mana proses pemprogramannya itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Misalnya untuk pembesaran batang itu memang tidak diperlukan secara signifikan. Karena sifatnya yang slow release, jadi dia itu hancur secara perlahan pupuk ini. Otomatis tanaman kita akan menyerap pupuk ini secara perlahan. Sedikit demi sedikit itu artinya nutrisi yang diserap oleh tanam itu akan sedikit. Otomatis pertumbuhan tanam itu juga akan lambat atau tidak secepat yang kita inginkan. Makanya dalam bonsai yang sudah jadi, pupuk yang sering digunakan adalah ekastar. Karena sifatnya yang slow release, otomatis pertumbuhan bonsai yang sudah jadi itu tidak diperlukan lagi. Cuma memerlukan proses penyumburan saja. Namun ketika kita memiliki bahan yang masih program, masih pembesaran akar, batang, pengeluasan cabang, yang saya rekomendasikan adalah pupuk NPK mutiara. Inilah pupuk majemuk, ini tidak jauh berbeda dengan pupuk decastar, namun hanya sifatnya saja yang berbeda. Di sini ada kandungan NP dan K, nitrogen, phosphor, dan kalium. Pupuk ini sama dengan pupuk decastar yang juga majemuk, namun sifatnya yang berbeda. Pupuk NPK mutiara ini adalah pupuk first release, artinya dia itu akan hancur dengan cepat. Jadi nutrisi di dalam pupuk ini akan cepat diserap oleh tanaman dan pertumbuhan tanaman pun akan semakin cepat. Jadi ketika kita memiliki bahan atau bonsai yang masih bahan, yang masih di program, biasanya saya menggunakan pupuk mutiara ini. Di samping harganya yang murah, cara penggunanya pun tidak ribet, bisa kita aplikasikan ke semua jenis bonsai kita. Dengan ketetan takaran yang pas. Biasanya saya menggunakan pupuk ini dengan dua metodo. Dalam musim kemarau, saya menggunakan dengan sistem kocor. Artinya pupuk ini dicampur dengan air, lalu disiram ke tanaman. Namun apabila di musim hujan sekarang ini, saya biasanya menggunakan dengan sistem tabur. Saya taburkan di media secukupnya, jangan berlebih, karena pupuk ini juga kekurangannya itu kalau berlebihan bisa merusak tanaman, bisa terbakar. Jadi kita bisa mengaplikasikannya sedikit-sedikit saja. Kalau untuk sistem kocor, biasanya saya menggunakan 1 banding 1. Artinya 1 liter air berbanding 1 sendok makan. Di sistem tabur, biasanya saya menggunakan peeling saja secukupnya di sekitaran media. Artinya tidak terlalu banyak. Yang jelas, kita memberikannya secara rutin, ataupun karena sifatnya yang pas rilis, yang mudah hancur, jadi dia itu akan cepat diserap oleh tanaman, cepat habis. Jadi kita bisa memberikannya secara rutin. Biasanya saya melakukannya 2-3 minggu sekali. Kalau di sistem tabur. Kenapa saya lebih menggunakan pupuk mutiara ini? Karena pupuk ini sangat mudah didapat dan harganya pun relatif murah. Kalau kita memiliki banyak pohon, kalau kita membeli di kasar itu modalnya cukup besar. Jadi saya gunakan pupuk MPK mutiara. Hampir di setiap bahan bonsai saya menggunakan pupuk mutiara. Dan juga ada menggunakan pupuk potoran hewan. Namun potoran sapi yang saya bisa cari di tempat peternakan sapi. Jadi saya tidak usah mengeluarkan uang untuk membeli pupuk potoran hewan. Nah untuk penggunaannya mungkin saya sudah jelaskan tadi. Dan jika teman-teman ingin mengetahui dengan detail bagaimana cara penggunaan pupuk MPK mutiara untuk bonsai, bisa scroll di bawah. Sudah pernah saya bikinkan videonya bagaimana cara penggunaan pupuk MPK mutiara ini ya. Baik teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk pemula. Dan juga jika ada kata saya yang salah, mohon dikoreksi. Di sini saya cuma berbagi pengalaman, bukan menggurui. Dan juga yang mempunyai low budget atau budgetnya sedikit. Jadi saya berbagi pengalaman seperti saya yang memiliki budget yang sedikit. agar bonsai kita tetap nutrisinya tercukupi. Jadi saya pilih alternatif menggunakan pupuk MPK mutiara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.